Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang The Art of Composition apa sih pentingnya kita harus mempelajari The Art of Composition ini? karena dengan memahami basic komposisi secara benar kita sebagai cinematographer akan lebih matang dalam membuat framing dan tentunya ini berpengaruh pada masalah pengetahuan karakter dan motivasi dari komposisi gambar selamat datang di serial video pembelajaran sinematografi saya Budi Dwi Arvianto, dosen ilmu komunikasi UMJ yang konsen di bidang sinematografi melalui video ini saya akan membahas tentang The Art of Composition diharapkan setelah menonton video ini kalian dapat mengerti tentang basic-basic yang basic-basic dari komposisi pada framing dengan subjek manusia kita harus bisa membuat framing dengan baik sesuai dengan estetika bentuk dari media kita media dengan dimensi komposisi panjang kali lebar yang membentuk aspek rasio dengan memahami basic komposisi kita akan tahu bagaimana gambar yang pas dan enak untuk dilihat dalam berkomunikasi melalui media audiovisual mari kita membahas cara membuat komposisi pada manusia dengan membicarakan aturan dasar dalam framing human subject sebagai dasar komposisi hal ini penting untuk kita ketahui apakah Anda sering mengalami visual seperti gambar berikut ini komposisi ini menurut standar ilmu sinema tidak balance dan subjek tampak tenggelam tidak jelas saya harap setelah membicarakan topik ini kalian paham hal-hal tersebut dan tidak terjadi pada Anda apalagi ketika Anda sebagai narasumber dalam video conference sekarang ini karena lagi musim webinar sering saya mendapati kita tidak sadar bagaimana menampilkan diri di depan lensa oke kita mengenal yang namanya headroom dalam basic komposisi kita mengenal yang namanya headroom yaitu ruang kosong di atas kepala pastikan tidak terlalu lebar dan tidak terlalu mepet pada aspek rasio 16 banding 9 bisa kita perkirakan lebar headroom terhadap frame selebar 2-3 jari dari sinara sumber misalnya gini 2-3 jari dengan memberikan ruang kosong yang pas ini gambar kita terlihat netral dan enak dipandang selanjutnya lookroom hal penting dalam komposisi dasar lainnya adalah lookroom yaitu memberikan ruang kosong pada arah pandang subjek Anda bisa lihat perbandingan dari dua gambar berikut lookroom penting untuk menjaga keseimbangan arah pandang dari subjek jadi kita memberikan ruang kosong dari arah pandang dari si subjek kita rule of third komposisi pembagian seperti 3 bagian dari frame dengan pembagian itu terdapat 4 titik garis dari garis persinggungan menurut teori rule of third menyatakan tempatkan point of interest dari visual Anda pada area titik bersinggungan tersebut agar hasil gambar Anda tampak dinamis ternyata tidak sekedar itu jika kita menempatkan point of interest pada garis yang bersinggungan tadi secara tidak langsung jika kita menempatkan point of interest pada gambar berikut ini secara otomatis kita sudah bisa menempatkan headroom dan lookroom dari subjek kita selanjutnya angle camera angle camera adalah komposisi yang berhubungan dengan sudut pengambilan gambar sudut pengambilan gambar ini terdiri dari sudut horizontal dan sudut vertikal sudut horizontal adalah sudut pengambilan gambar yang menghasilkan eye level angle pengambilan memutar pada secara horizontal ini menghasilkan gambar menghasilkan gambar direct cinema ketika kamera itu berhadapan langsung dengan si subjek jadi frontal angle camera terus agak miring sedikit 3 per 4 profile terus dari sisi samping itu kita sebut sebagai profile sampai dengan 3 per 4 back camera angle sampai dengan full back camera angle sementara sudut vertikal adalah sudut pengambilan gambar dari level ketinggian sudut ini menghasilkan high angle dan low angle setiap angle kamera tentunya mempunyai motivasi dan karakternya sendiri-sendiri ini dua gambar ini punya karakter yang berbeda yang satu terlihat berwibawa atau mungkin keangkuhan, kesombongan sementara ketika kita memakai kebalikannya dengan kamera high angle karakternya menjadi kebalikannya tampak tertekan, tampak artinya ini bisa untuk sebagai bahan motivasi dalam pemilihan angle bergantung bagaimana itu akan dipakai dalam sebuah scene baik sering kita jumpai dalam sebuah komposisi yaitu framing two short framing frame composition with two short people komposisi pengambilan gambar dengan dua subjek dalam satu frame sering kita lakukan dalam pengadeganan ada tiga jenis komposisi two short ini ya dilihat dari sudut pengambilan gambarnya jadi jika dilihat dari sudut pengambilan gambarnya yaitu ketika dari samping ada two short profile ada two short direct cinema dan two short over the shoulder video kita kali ini bersifat pengantar dan pengenalan untuk lebih detailnya kita akan bahas satu persatu nantinya di video pembahasan yang lebih khusus yang tentunya disertai dengan contoh-contoh bagaimana fungsi dan penggunaan dari komposisi tersebut demikian yang bisa saya sampaikan dalam video serial pembelajaran kali ini semoga dapat diambil manfaatnya lebih kurangnya mohon dimaafkan sampai jumpa dalam topik video yang lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati